Halo guys, welcome back di channel saya Hari ini saya ingin membahas mengenai ular guys Nah, kali ini ular yang akan saya bahas beda dengan yang ular kemarin ya Yang sempat menggegit tangan saya Nah, kali ini satu spesies, cuma beda jenis guys Nah, kali ini adalah ular jenis boa Nah, ular jenis boa ini sendiri Untuk asalnya itu di daerah Amerika Latin Itu asalnya guys Jadi, kali ini saya kebetulan menang dari hasil lelang ya Jadi, lelang di sosial media Jadi, waktu itu untuk ukuran ular boa ini sendiri Kira-kira kurang lebih 50 cm Informasi dari seller-nya guys Nah, untuk jenis kelaminnya sendiri Perkiraan dari seller-nya adalah 50 cm kalau nggak salah Nah, ini diperkirakan untuk jenis kelamin Atau pas waktu di seksing itu Kurang lebih 50 cm Pas di seksing itu betina informasinya Cuma saya nggak tahu lagi ya Karena memang untuk seksing ular ini sendiri itu Macam-macam caranya Ada yang pakai alat seksing Ada yang dilihat dari pangkal ekor ke ujung ekornya Itu panjang atau pendek Seperti itu Nah, disini saya nggak mau membahas mengenai secara detailnya ya guys Karena memang untuk jenis ular boa ini sendiri Sebetulnya saya baru pertama kali pelihara Jadi, ini pengalaman pertama saya dalam memelihara ular jenis boa Seperti itu Nah, ular boa ini sendiri itu banyak banget ya Untuk mordnya atau apa namanya Apa ya Kalau bahasa awam mord itu jenis kali ya Jenisnya itu banyak banget Seperti itu Nah, saya juga kurang hafal mengenai mordnya ini Karena sangat banyak banget seperti gecko Nah, untuk boa sendiri itu Sebetulnya dari sisi perkembangan biakannya itu Masuk dalam kategori OVO-VVPAR guys Jadi, apa itu OVO-VVPAR? OVO-VVPAR itu bisa bertelur dan beranak Seperti itu Nah, beberapa pernah saya lihat di ular boa teman saya Itu kebanyakan dia itu beranak Jadi, masa penentasan telurnya itu Ada di dalam tubuhnya mereka Jadi, ketika sudah menetas dari dalam tubuh Yang keluar adalah berupa anakan ular Seperti itu Itu yang saya ketahui ya Yang mengenai ular jenis boa Cuma, ular yang tembohari sempat saya videokan itu Yang proses memberikan pakan itu Yang berjenis ball python itu Dia bertelur guys Jadi, bukan OVO-VVPAR ya Tapi, OVO-VPAR Seperti itu OVO-VPAR itu bertelur guys Seperti itu Jadi, beda dengan hewan-hewan yang bertelinga ya Jadi, kebanyakan orang mengira bahwa Hewan yang mempunyai telinga itu Pasti berana Cuma, tidak tentu Karena ular ini sendiri Tidak mempunyai daun telinga ya Sorry, daun telinga Tapi, dia bisa berana Seperti itu Nah, di dunia ular sendiri itu Banyak banget Jenis-jenis ular itu guys Ada ular itu Jenis viper Seperti cobra Terus Ular Derik Terus Ular Apalagi ya Rhodostoma Nah, itu yang berpisah Nah, ada beberapa Teori yang menyebutkan Bahwa Ular yang Kepalanya model runcing Seperti boah ini Itu berpisah Nah, kali ini Boah ini bukan termasuk ular yang berpisah ya Karena dia spesimen Ular piton Jadi, dia itu Senjatanya adalah Melilit mangsanya Seperti itu Melilit lalu dimakan Beda dengan yang viper Kalau viper itu Dia lebih ke arah membunuh mangsanya itu Memakai racun Racun atau bisanya yang berasal dari taringnya guys Nah, kebanyakan untuk jenis Gigi atau Taring dari Ular itu macam-macam ya Kalau yang viper Jenis viper itu Lebih mengarah memiliki Taring Dua taring seperti ini Yang Berada di Rangan atasnya Nah, itu untuk menyuntikkan Racunnya Cuman, kalau yang piton Ini lebih ke arah Model gigi itu Seperti gergaji guys Jadi, banyak banget giginya Nah, buah saya kali ini Kalau tidak salah Jenisnya adalah Jenis Apa ya Buah Konstruksi Atau apa Gitu Saya lupa Nah, ini Kalau Untuk ukuran maksimalnya Yang saya tahu ya guys Itu kurang lebih Sekitar Satu setengah Sampai dua meteran Kurang lebih ya Seperti itu Nah Pol python yang kemarin Saya videokan Itu Itu sebetulnya Sudah ukuran Besar ya Karena usianya Kurang lebih lima tahunan Itu Cuman memang Untuk jenis Pol python sendiri Memang tidak bisa besar Seperti Ular pitot lainnya Seperti anak onda Seperti itu Itu beda Kalau anak onda kan Bisa Puluhan Meter ya Besarnya Bahkan diameternya itu Sangat Gede banget Dan kalau Di alamnya sana itu Seperti Di sungai amazon Itu Untuk jenis Anakoda sendiri itu Bisa memakan Buaya Seperti itu guys Nah Jadi bagi kalian Yang penasaran Ular buah itu Seperti apa Sebetulnya Seperti ini guys Nah Kalau kalian Kalian pernah lihat Filmnya ya Boa versus Python Yang gede banget Sebetulnya Untuk Ukuran babynya Sebagian 50 cm Ini guys Jadi sebetulnya Memelihara Ular ini Tidak terlalu Ini sih Apa namanya Tidak terlalu Serem Karena kalau Bagi yang Orang awam Itu Memang kalau Pertama kali Pegang ular Itu agak Ini ya Apa namanya Cici atau Risih mungkin ya Seperti itu guys Nah Untuk Boa ini sendiri Kalau saya Menyebutkan Ini Masih Ini ya Apa namanya Jumpy Atau Memang Dari Sellernya itu Tidak pernah Dipegang Jadi Kurang Anteng Kalau Dipegang Dan ini Tadi ketika Mau saya pegang Dari Kandangnya Itu Kayak Semacam Defense Kandang Jadi dia Tidak mau pegang Defensive Saya menyebutnya Seperti itu Nah Sebetulnya Tidak 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 Nanti Kalian Pasti Inilah Kalau Misalkan Udah Pernah Handle Ular Dan Kalian Sudah Tau Ritme Cara Pegang Dan Cara Memeliharanya Itu Sebetulnya Asik Juga Untuk Memelihara Ular Karena Memang Untuk Proses Perawatannya Itu Tidak Seribet Merawat Kura-kura Nah Merawat Kura Ular Ini Tidak Perlu Tempat Yang Terlalu Gede Dan Pemberian Pakannya Saya Biasa Satu Minggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Nah Pakan Yang Biasa Saya Berikan Itu Biasanya Adalah Tikus Putih Cuman Kalau Yang Bawa Ini As Informasi Dari Sellernya Biasa Diberi Pakan Mencit Atau Tikus Tikus Putih Yang Kecil Cuman Kalau Yang Ular Bol Python Saya Yang Kemarin Itu Makannya Adalah Anakan Rat Rat Itu Jenis Tikus Putih Tapi Yang Bisa Gede Nah Kalau Yang Mencit Itu Tidak Bisa Besar Ukuran Maksimalnya Paling Sekitar 10 cm Nah Nanti Akan Saya Buatkan Video Khusus Proses Pemberian Pakan Si Ular Bawa Ini Karena Memang Hari Ini Di Hari Minggu Kebetulan Saya Baru Ambil Dari Tempat Sellernya Kebetulan Saya Kemarin Menang Lelang Baru Kemarin Sore Jadi Baru Sempet Hari Minggu Ini Baru Sempet Saya Ambil Seperti Itu Nah Mungkin Nanti Sekitar Hari Hari Selasa Saya Coba Belikan Tikus Untuk Diberikan Pakan Ke Ular Buah Ini Sebetulnya Unik Banget Ular Buah Ini Nanti Kalau Pas Dewasa Itu Badannya Ini Ngotak Jadi Bukan Gulep Tapi Kotak Kalau Saya Perhatikan Indukannya Oke Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Guys Untuk Apa Namanya Pembahasan Mengenai Ular Boah Dari Saya Jadi Ular Ini Adalah Anggota Baru Di Rumah Saya Yang Awalnya Saya Hanya Mempunyai Satu Ular Yaitu Jenis Pol Python Nah Kali Ini Saya Nambah Koleksi Yaitu Seekor Ular Boa Ukuran 50 cm Guys Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Menghibur Kalian Semua Jika Kalian Mempunyai Saran Dan Kritik Atau Masukan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Saya Saya Akan Sangat Berterima Kasih Apabila Kalian Mau Memberikan Saran Yang Berguna Bagi Saya Dan Tentunya Juga Pasti Akan Berguna Bagi Saya Oke Bagi Teman Teman Yang Baru Mampir Di Channel Saya Terima Kasih Sudah Mau Mampir Di Channel Saya Apabila Kalian Menyukai Video Saya Silahkan Dibantu Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Tak Bayar Dan Apabila Kalian Menyukai Dan Pengen Share Kalian Bisa Teken Logo Like Atau Logo Jempol Kemudian Kalian Bisa Share Video Saya Ke Teman Teman Kalian Siapa Tahu Teman Teman Kalian Ada Yang Butuh Informasi Seputar Hewan Eksotis Yang Lainnya Seperti Itu Oke Sampai Disini Dulu Ya Guys Terima Kasih Banyak Untuk Waktunya Dan Sama Semana Jalan invers At Terima kasih telah menonton!